Dipersembahkan oleh Akhirnya kita sampai di kota Melongwane, ibu kota kabupaten Kepulauan Talaut. Sebuah kabupaten yang terletak di utara Pulau Sulawesi yang berbatasan langsung dengan dua negara yaitu Filipina dan Republik Palau. Keamanan perbatasan harus ditangani dengan serius karena menyangkut kedaulatan negara. Siapkan dan rencanakan operasi bakti teknik dalam rangka dawilhanlah, baik itu berbentuk nanti operasi bakti sosial, ketanan tangan, dan lain-lain. Selamat pagi, 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 luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kalian akan melaksanakan tugas mulia, yaitu melaksanakan tugas operasi militer selain perang. Perhatikan dan jangan pernah abaikan faktor kuaca di laut. Pemanang kapal harus bisa mampu membaca cuaca yang ada dan cepat mengambil keputusan. Terima kasih. 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 Miangas itu kalau dari Lanal Melongwane, Mako Melongwane sendiri itu kurang lebih sekitar 94 nautical mile artinya jarak yang tidak dekat lautan yang cukup luas di sebelah timur kita adalah samudera pasifik artinya tantangan yang pertama adalah dari alam, baik itu cuaca maupun kondisi perairan yang ada kondisi-kondisi musim tertentu, kalau disini dekat dengan musim barat, itu cukup sulit untuk menempuh perjalanan lewat laut, terutama untuk kapal-kapal kecil, itu agak riskan atau berbahaya yang dapat mengakibatkan ancaman bagi keselamatan manusia, termasuk kita personil seniakan tanah laut yang berada di perbatasan selesai waktu istirahat malam selesai waktu istirahat malam pertama kali dengar Miangas itu ada posal Miangas saya nanya-nanya dulu dimana posal Miangas itu coba kamu buka di google saya buka di google saya zoom, saya dekat-dekatin terus kecil sekali pulau ini, gimana ya, disitulah nanti pos nyangkatan laut nanti ditugaskan disana, nanti akan semua dapat saya kaget juga sedengarnya, kok kecil sekali pulau ini, masih ada juga penghuninya terjadinya perubahan paradigma politik perbatasan dari yang semula melalui pendekatan keamanan konvensional menuju keamanan manusia yang mendorong kesejahteraan masyarakat baik melalui bidang kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan pendekatan sosial ini menjadi strategi penting guna menghasilkan relasi yang lebih baik antara TNI dan penduduk setempat yang akhirnya juga memudahkan tugas prajurit dalam menjaga perbatasan sebagaimana kita ketahui daerah kita perbatasan jauh dari pulau induk yang besar sehingga untuk memenuhi kebutuhan kita bagi itu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan-kebutuhan terkait peralatan untuk mendukung dinas itu kita sedikit terkendala jangan sampai menyerah dengan keadaan artinya kita yang berada di perbatasan ini harus membaca situasi yang ada sehingga kita bisa berkreasi kita harus menyesuaikan dengan situasi yang ada di sini rata-rata atau sebagian besar prajurit yang saya pimpin terpisah dengan keluarganya sebagian keluarga mereka ada di pulau Jawa ada bahkan yang dari Sumatera mereka saya perhatikan saat-saat istirahat mereka berusaha untuk menghubungi keluarganya tersebut di saat-saat mereka lelah saya lihat disitu terpancar kebahagiaan mereka saat mereka bisa berkomunikasi baik dengan istri maupun anak-anak mereka jadi kita main internet itu komunikasilah sekitar jam-jam lima lah bagusnya jam enam boleh ya saya mau telepon siapa ini orang tua saya semua di kampung kan di kampung saya gak ada jaringan jadi kampung saya Kalumpang, Solusi Barat dari Mamuju sekitar empat jam kalau nelfon lighting ya sering tiap malam kita yaüss ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!